Selamat datang di channel Cak Jun Kita kali ini bakal coba melihat ya Pasar batu yang terbaru Jadi seperti apa situasi pasar batu yang terbaru Langsung saja kita let's go Wooo Terus Oke jadi seperti ini teman-teman ya Situasi atau suasana pasar kota batu yang terbaru Ini kita ada di tengah-tengahnya ya Di belakang tulisan atau logo pasar kota batu Di sini kita bisa melihat set plan dari pembangunan pasar ini teman-teman ya Kalau misalkan kita lihat di set plan ini Pasar kota batu terbagi menjadi 9 zona bagian Dan ini adalah tampak atas teman-teman ya Bisa kita lihat zona-zonanya itu banyak sekali 9 zona teman-teman Dan ini adalah beberapa gambar dari pasar kota batu Mulai dari lorongnya mulai dari puja serahnya Dan uniknya di sini adalah pasar ini menjadi modern teman-teman Di pasar batu ini ada juga disediakan eskalator ya Tapi sayangnya pada saat kita kesini itu eskalatornya masih belum berfungsi Dan alhasil ini kita naik eskalator dengan manual ya Kita jalan kaki naik manual Seperti halnya tempat baru yang lain ya Pasar batu ini masih sedang banyak sekali renovasi atau pembenahan-pembenahan yang dilakukan oleh pedagang Karena ini masih H2 dari pembukaan teman-temannya Banyak sekali pedagang yang masih persiapan Dan juga masih banyak pedagang yang belum mengisi lapak-lapaknya Kalau dari tempatnya kita bisa lihat ya Di sini tempatnya itu luas banget Lebih luas dari pasar lama Dan juga kondisinya itu bersih teman-teman ya Di pasar batu yang terbaru itu lebih terorganisir teman-teman ya Jadi ada beberapa titik yang dipisah-pisah Contohnya adalah titik kuliner ini teman-teman ya Zona kuliner Jadi ada tempat sendiri untuk kuliner Kalau misalkan kita lihat di pasar batu yang lama Itu kan zonanya campur-campur banget ya Karena masih pasar besar tradisional Nah pasar-basar modern ini ada zona sendiri untuk kuliner Jadi mungkin buat wisatawan yang berkunjung ke kota batu Atau mampir di pasar besar kota batu Dan mencari makanan ataupun kuliner di kota batu Bisa langsung ke zona kuliner yang ada di sini Bisa langsung ke sana di tinggal ya Selain menjadi luas dan nyaman Bukan kota batu namanya kalau tidak menyuguhkan pemandangan yang indah Nah di belakang pasar kota batu Kalau misalkan kita lihat ke belakangnya ini Ada pemandangan gunung panreman yang sangat indah sekali Oke Jadi sekarang Jak Jun sedang ada di food courtnya Dari pasar batu ya Dan untuk food court ini Tempatnya ada di blok 3 Tapi sayang sekali food courtnya ini tutup semua Dan kalau misalkan buka Kalau misalkan buka semua sih ini bisa bakal jadi tempat ngomprong yang terkeren sih Di kota batu Mantep sekarang kita lanjut lagi keliling yuk Ini adalah situasi dari food court di pasar besar kota batu ya Banyak sekali pedagang yang belum mulai berjualan Yang saya suka di sini adalah tempatnya itu luas banget dan bersih Itu yang penting ya Bukan buka tak bu? Sudah buka Oh sudah tutup Udah Hehehe Dihkala tu ke Hehehe Hehehe Kone yang pertama Kone yang pertama Asi sebeg Hai Hai Yang pertama selamat menikmati selamat menikmati jadi mungkin seperti itu dulu teman-teman ya perjalanan kita mengitari atau berkeliling-keliling di pasar besar kota batu yang terbaru jika kalian suka video ini jangan lupa like, komen, dan subscribe dan jika kalian sedang berkunjung atau berwisata ke kota batu jangan lupa mampir di pasar batu atau di pasar besar batu catjun undur diri sampai jumpa di video selanjutnya